Terima kasih. Oman itu terletak di Arabian Sea, berbatasan dengan Saudi Arabia, Emirat, dan Yemen, dan di seberangnya adalah Republik Islam Iran. Oman berpenduduk sekitar 4,6 juta. Dari penduduk tersebut, sekitar 48 persen atau 2.200.000 itu adalah ekspatriat. Jadi penduduk Oman itu sendiri berjumlah sekitar 2,4 juta. Per kapita itu cukup tinggi untuk Oman, yaitu sekitar 22.000 USD. Nah, perdagangan antara Indonesia dengan Oman itu pluktuatif. Memang dengan adanya penurunan harga minyak, ekspor Indonesia ke Oman mempunyai tren menurun. Saat ini hanya mencapai 260 juta USD. Tapi tren tersebut sekarang mulai membaik, yaitu pada tahun 2017, ekspor kita itu meningkat sekitar 8 persen pada tidur uang pertama. Sedangkan produk-produk utama ekspor Indonesia ke Oman itu adalah, dahulu adalah aksesoris mobil dan aksesorisnya, lalu palm oil. Nah, sekarang ini terbalik. Palm oil menduduki pertama, lalu aksesoris mobil menduduki kedua. Itu untuk ekspor mobil kita ada direct langsung ya, dengan perusahaan-perusahaan Oman. Nah, kendala adalah bahwa banyak produk-produk Indonesia itu tidak secara langsung masuk ke Oman, tapi melalui gate antara Dubai ataupun Singapura. Nah, kami di KDRI Muscat ini mencoba agar perdagangan antara kedua negara itu bisa dilakukan secara langsung, sehingga Indonesia akan mendapatkan lebih nilai dan juga lebih kompetitif. Banyak beberapa peluang yang bisa dimasuki oleh perusahaan-perusahaan Indonesia ke Oman, selain daripada palm oil dan mobil, itu adalah seperti furniture. Nah, umumnya di sana itu impornya masih dari Malaysia. Ini fakta, dan kita perlu mengikuti pameran-pameran di sana, dan saat ini jarang sekali dari perusahaan-perusahaan Indonesia itu yang mau mengikuti pameran di Oman. Mereka semuanya orientasinya Dubai. Selain itu, juga banyak perusahaan-perusahaan besar Indonesia yang memiliki representatif di Dubai. Dia tidak mempunyai, dan itu Dubai eksklusif untuk negara-negara GCC. Nah, ini yang lebih beratnya lagi, karena apa? Oman menginginkan impor langsung dari Indonesia. Kalau misalnya kita melakukan representatifnya itu dari Dubai, ada contoh salah satu komoditi, yaitu kertas. Dia mau mengimpor langsung dari Indonesia. Dia datang ke Indonesia, lalu dari Indonesia mengatakan itu harus ke Dubai. Tapi ternyata setelah dikontak di Dubai itu, harga yang diberikan adalah jauh lebih tinggi daripada yang ada di Indonesia. Itu banyak sekali perusahaan-perusahaan kita itu memiliki agen eksklusif di Dubai. Bukan hanya perusahaan swasta, tapi juga BUMN. Ini kami harapkan perusahaan-perusahaan Indonesia itu bisa langsung melakukan transaksi ke Oman, dan juga kalau misalnya mau bikin agen, jangan agen eksklusif untuk negara GCC. Karena setiap negara itu memiliki peraturan yang berbeda. Ambil contoh misalnya, untuk produk senjata, itu harus dia memasukkan atau registri di Ministry of Defense Oman, walaupun dia mempunyai representatif di Dubai. Itu salah satu kendala yang kita hadapi di Oman.